Kita mulai informasi yang pertama, pemirsa di mana Perum Bulog menegaskan tidak perlu impor beras hingga akhir tahun 2021. Karena stok cadangan beras pemerintah atau CBP hingga akhir tahun ini bisa mencapai 2 juta ton beras, yaitu hasil panen dari serapan panen raya maksud kami. Perum Bulog menjamin stok kebutuhan beras aman dan tidak akan melakukan impor hingga akhir 2021. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan stok beras nasional saat ini mencapai 1,2 juta ton dan telah menyerap beras dari petani hingga 438 ribu ton. Hingga akhir panen raya bulan Mei, maka total beras yang bisa diserap Bulog mencapai 1,5 juta ton. Bulog juga memprediksi stok cadangan beras di gunung Bulog hingga akhir 2021 bisa mencapai 2 juta ton bila stok beras tersebut tidak digunakan. Apalagi menurut Buas, akan ada penyerapan tambahan beras lagi dari hasil panen petani di sisa tahun 2021. Selain itu Buas mengaku belum mau menyerap seluruh hasil panen raya karena tidak adanya kepastian hilir dan hasil serapan beras Bulog. Kalau stok kita 2 juta bahkan sampai 3 juta itu tidak ada masalah bagi saya. Ya bahkan sebelum pemilu itu kita punya stok sampai 3,1 juta ton. Ya itu bukti ya faktanya begini ya. Jadi kalau kita ini ada hilirnya maka keuntungan juga buat petani. Maka kita bisa menyerap sebanyak mungkin. Kalau ditanya, pasti nggak Pak 2021 ini tidak perlu impor? Kalau untuk CBP tidak perlu? Pasti ya. Karena gini, predi saya. Ini bukan saya ya, BPS. Kita panen sampai bulan Mei. Oke? Nah saya yang tersebut lihat tadi. Kalau sampai bulan Mei, saya paling sedikit sudah prediksi stok kita 1,5 juta ton CBP. Di samping itu, Bulog mau kembali menegaskan impor beras tidak perlu dilakukan. Jika hanya untuk memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP. Yang dipastikan jumlahnya akan melebihi standar cadangan beras. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Adek Senang. 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 Dari Jakarta, Rizka Ayu, Adek Senang.